Peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia di Kota Madiun berlangsung khidmat, bahkan sejumlah pengendara berhenti sejenak untuk mengenang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, aksi pasukan kosrat dari Batalion Para Rider 501 Madiun memukau dengan seni belah dirinya. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Madiun dibusatkan di kawasan alun-alun Kota Madiun. Bunyi, sirine, serta dentuman tepat pukul 10 mewarnai peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023. Tidak hanya di alun-alun Kota Madiun, sejumlah pengendara juga memberikan penghormatan dan mengenang proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Pertama Indonesia, IR Soekarno. Sementara itu, pasukan pengibar bendera atau PASKIBRA dari Putra Putih Terbaik Kota Madiun tingkat SMA-SMK, MAN, mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Meski tiupan angin cukup kencang, namun sang merah putih mampu digibarkan dengan baik. Dalam peringatan detik-detik proklamasi ini, juga ditampilkan seni belah diri yang diberagakan oleh pasukan Infantri Valtalion Parader 501 Bajrayuda yang memukau. Dari para pahlawan, dari pendiri negara kita ini, di mana kita itu ada perubahan, tapi perubahan yang tidak menghubung, pentingnya itu harus kita perangkat. Contohnya ada uak dan segala macam. Justru akan ada perubahan yang akan membawa ciklah yang tidak baik, itu harus kita luruskan. Sehingga etika-etika timur, sopan santu, unggah punya harus-haruskan diri banget. Jadi, para pendiri kita dulu berjuang itu gak mati-matian, gak biasa. Tentunya yang ditinggalkan ini kalau ada tantangan-tantangan yang sifatnya akan mengurau, ya itulah yang harus kita ladang dan itu tidak akan terjadi. Momentum keberdekaan RI ke-78 tahun ini patut menjadi tonggak dalam persatuan dan kesatuan. Apalagi memasuki tahun politik saat ini harus saling menghargai perbedaan pilihan. Chris Wanto, JTV, Madiun